Intro Di wilayah ini, ini tidak bisa dilewati oleh perahu nelayan Sama sekali, Kak Ya, kalau perahu nelayan agak misalnya Kalau dilewati Seperti para pintu lubang ini, tidak bisa Di tengah-tengah sini tidak bisa, Pak Kalau pintu bisa, tidak kembali Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Helmy di HMF Penjur Dan, kalian sudah melihat video sebelumnya Di sumur putih ya teman-teman Jadi, untuk sekarang ini, saya mau menuju ke selo penangkep Yaitu, salah satu pintu gerbangnya Kanjeng Ratu Gidul teman-teman, yang berada di pantai selatan Oke, langsung saja kita ke lokasi ya guys Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe HMF Penjur Dan, jangan lupa juga, nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu update informasi Informasi terbaru, perjalanan, dan petualangan terbaru dari HMF Penjur Oke, saya hasilkan terus video ini ya Jangan kemana-mana Oke, langsung kembali bersama Bapak Syahrul disini Sebagai guru kunci, guru kunci daerah Ini apa, tempatnya Pak selo penangkep ya Jembatan Panjang Daerah lokasi tersebut bernama Jembatan Panjang Jadi, untuk ke lokasi salah satu gerbang pintu masuknya Kanjeng Ratu Gidul Itu berada di balik bukit ini teman-teman Yaitu selo penangkep ya Oke, mantap Sip-sip Keren Ini jembatan panjangnya Ini jembatan panjangnya nih Pak ya Tiangnya pun sesuai dengan huruf Jawa Iya Onocoroko ini kan 20 Ini ada hanuman Pak ya Oh, hanuman guys Ini hanuman Jangan ke bawah deh kalau gue berikin Jangan dengan berikin Terus Oke, kertanya pun Pak tenang Oh, lelaki Tenggit nasakkan Bapak yang merikin Ini, ini teman-teman, ini Ini, ini, ini Iya Oke Tenggit nasakkan Bapak yang merikin Pak Tenggit nasakkan Bapak yang keren sinar matahari Ya Tiangnya ini Iya Tiangnya 20 Nanti kalau Masa ini bisa dihitung Huruf Jawa itu juga 20 Dimana itu Pak uruf Jawa itu juga 20 Dimana itu Pak uruf Jawa itu Pak? Enggak, enggak apa ya Maksudnya bikin tiang itu Enggak Hanya Bikin Ya memang Harus Dari sananya Memang harus 20 20 Maksudnya 20 itu Sisi kanan apa sisi kiri Pak? Pokoknya Tengah ini yes 20 tiang Oke, oke Nah dulu itu Begat jembatan yang lama itu Iya Yang ini? Yang itu Oh yang ini ya Pak ya? Ya itu yang direbohkan Mana sih Pak? Oh yang itu Oh jadi sebelumnya ini Dulu pernah Ada jembatan Ada jembatan Terus hancur terkena Dampak tsunami dari Pangandaran Pangandaran ya? Sampai sini Pak ya? Ya Hancur lebur Pak? Enggak, cuma terpotong Jadi belah dua gitu? Ya, terpotong Satu Satu Istilahnya satu balok ya Oke Oke Jadi tidak bisa Lompat pun juga Tidak sampai Tidak sampai Pak ya? Oke Oke Semua anggar Jadi ini lokasinya teman-teman Wah mantap rek Gawandeng Joss Jadi Ini dipanggungnya manual Ini semua dibangun? Manual Bukan mesin Pak? Bukan Waduh Tantan mesin Masya lah ya? Sekarang kan Ini kan Banyak karang dan Bebatuan Air juga Itu gimana? Minsewu? Sebelumnya kan Sebelumnya Itu kan dibangun Dibangun dengan Alat canggih kan Tidak bisa Tidak bisa Pak Tidak bisa Terus akhirnya Maunya Dibangun dengan Manual Semua Tidak bisa Jadi jembatan itu pernah rubuh Terkena dampak dari tsunami di Pangandaran Tahun berapa tahun? Tahun berapa itu Pak? 94 kurang lebihnya 94 ya? Pernah rubuh teman-teman Terbelah dua Dan Pernah dibangun dengan menggunakan mesin Kontratornya dari mana itu Pak? Dari luar negeri yang pertama Luar negeri ya? Iya Dan gak mau Gak bisa Gak bisa ya? Gak bisanya itu Memang Ditolak Atau memang Gimana Pak? Dicor pagi Sore hilang Dicor sore Pagi hilang Gak ada bekas Ya lama-lama Orang kan Iya sih Mundur secara teratur Mundur teratur Pak ya Muntaber Mundur tanpa berita Muntaber Wah Ini guys Selain ini guys Jadi disana Disana itu Benua Australia Sama ya Mana Pak? Ini yang di Namakan Saya lo penanggap itu ya Ya Itu sama ini Mana? Oh ini Nah ini Kalau secara Dulu Ini kan Hanuman itu kan Kerah yang sangat Makal sekali ya Ya kan memang Wujudnya Kera Makanya Dulu itu disuruh Kalau orang Jawa Biar mati Disuruh Mencari sesuatu yang Tidak mungkin Nah disana Kalau gak salah Di Pulau Lombok Di Lombok ya Namanya Gunung Kapak Ya Nah Dan disana Yang dicari itu Tidak ada Akhirnya Si Hanuman ini Kalau orang Jawa Geregeten Pegel Gunung Seperti ini Saya disuruh Mencari Kalau dulu Yang namanya Kembang Joyo Pusumong Kembang Joyo Pusumong Pusumong Akhirnya Sama Hanuman Di bawah Bukitnya Kujungnya Bukit Atasnya sendiri Ya Ya Nah Dibawa kesini Geregeten Geregeten Ini loh Carikan Oke Geregeten Akhirnya Salah satu Selok penangkap ini Kan Apa namanya Tertindih Separuh Dari Bukit Yang dibawa Si Hanuman Oh Jadi tertindih Separuh Yang mana itu Pak Ini Oh yang ini Dulu kan Seperti itu Oke Kita turun Bisa Pak Oh iya bisa Turun guys Oke Jadi langsung Laut lepas ya guys Kok pedi aku ya Bobi ya Bobi ya Bobi ya dengan laut Bismillah Bismillah Ini tangganya Kecil Ini tangganya Terlalu Nuki ya teman-teman Oke Mantap Oh ini Ditualnya disini Kalau ngomong agak Teras sedikit Pak Soalnya Kalah sama Obanya Gak apa-apa Ini tempat Ditual Kalau Kita Misalnya Menghadap Sama Penguasa Dari Laut Selatan Di atasnya Selop Penangkep Ini Ini kan namanya Selop Penangkep Selop itu kan Watu Penangkep itu Dua Pupu Tarung Ini Salah satu Pintu Gerbang Dari Istana Tantai Selatan Oh salah satu gerbang Ya Oke Ngaputem pernah gak Beliau ini Menampakkan dirinya Pernah sih ya Oke Pernah Tapi kan Orang-orang tertentu Oh ya Orang-orang tertentu Yang bisa Ditemui Atau Yang bisa Menemui Beliau Banyak orang-orang Terpilih Hanya Seribu satu Seribu satu Iya Ini Derus banget Pak Apa Ombaknya Mulai Besar Ini kasar Ini kasar Ombak kasar Oke Oke Jadi Untuk Ini kan Menghadapnya Kan Kalau gak salah Ke Barat Bukan Iya Sama Sama kan Barat Pak ya Pusatnya Istana Kan Jengrapu Itu Kan Parang Teripis Oh iya Jawa Tengah Ini salah satu Pintu Oh gitu Jadi memang Menghadap ke Barat Iya teman-teman Karena ini kan Daerah Pantai Selatan Sini kan Selatan ya Sini Terus akhirnya Salah satu Apa Salah satu Gerbang ini Menghadapnya Menghadapnya Memang Hadap ke Barat Sana Sehingga Ini dijadikan Salah satu Pintu Atau gerbang Rangguratu Dan memang Pusatnya disana Pak ya Terus di Wilayah Ini tidak Bisa Dilewati oleh Perahu Nelayan Sama sekali Pak Iya Kalau Perahu Nelayan Agak Sama Kalau Dilewati Seputaran Pintu Gelbang Ini Tidak Bisa Di tengah-tengah Sini Tidak Bisa Kalau Pintu Bisa Tidak Kembali Tidak Kembali Pak Memang Maaf Ada salah satu Yang seperti itu Apa Ada cerita Yang seperti itu Pak Banyak Banyak Kalau Nelayan Itu Biasanya Kalau Tanpa Sengaja Mengikuti Ikam Kan Gitu Ya Betul Tanpa Terasa Tadi Hujudah Sini Tanpa Biasa Dari Jadi Ya Oke Memang Disini Tidak Tidak Dilewati Melayan Oke Untuk Acara Acara Apa Ya Biasanya Penyelaman Tidak 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 Tapi Kalau Di saat Sekarang Ini Itu Apakah Masih Ada Yang Membandel Atau Memang Ada Sudah Tidak Tidak Ada Sudah Mengerti Semua Tidak Itu Kan Ada Nilayan Jarak Nya Disitu Titik Kecil Itu Tidak 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 Jadi Setelah Melewati Gerbang Itu Hilang secara Tiba-tiba Nelayan Tadi Kalau Kapal Atau Nelayan Bisa Hilang Bisa Hancur jadi memang apa ya namanya ya masuk ke dunia lain ya iya iya betul-betul Pulau Hanuman oke Pulau Hanuman wah indah banget pak yang itu Balai Kampang yang itu Balai Kampang ya pak oke iya Pura itu iya Pura apa namanya Pura Ismoyo Pulau Ismoyo iya Pulaunya Pulau Ismoyo Pulau Ismoyo ini Pulau Hanuman oke atau nama lainnya Hanuman Begawan Kapiworo Hanuman Begawan Kapiworo tapi disini banyak satunya pak apa enggak pak dulu ini bisa disebut Pulau Ular banyak ularnya ular berbisa tapi sekarang tidak ada pak ya oke nanti cerita lagi di bawah pak oke guys nanti kita ngobrol dengan Bapak Syahrul ya di bawah aja karena ini berisik banget lokasinya karena banyak ombaknya dan anginnya yang begitu penceng teman-teman oke kita lanjut disini pak buat nopo nopo soalnya tadi suara ombak dan anginnya sangat-sangat saya kira 400 MBPM besar ya ini saya mau tanya mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya pak ya disini itu apakah para pengunjung itu sering ngadain ritual atau apa aja yang dilakukan apakah itu termasuk ngalap berga pak ya ya memang ya sering memang memang tempatnya kalau ke pantai ke tujuannya ke kanjek ratu ritualnya akan disitu ya di pulau yang turun tadi kalau ritualnya tujuannya ke sumber 7 ya tadi itu oh ya memang semua ini sana sumber 7 juga sana juga ngalap berga semuanya pak ya mungkin gitu nah biasanya kalau bulan suro itu buat larung sesaji itu tradisi ya kita sedekah bumi lah ya 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 sedekah alam setiap malam satu suro ya biasanya tamu-tamu atau pengunjung yang ke jembatan panjang ini biasanya untuk ngalap berga biasanya jam berapa biasanya itu malam sekitar jam ya pokoknya ya ada yang habis pagi tapi yang abdel itu sebenarnya jam 10 ke atas jam 10 malam ke atas sampai jam berapa biasanya sampai jam bisgal subuh ambil subuh ya lebih mantap betul betul karena memang lebih malam kalau siang kan terganggu dengan pengunjung yang lain betul terus pak jadi selama pengunjung disini ngalap berga itu biasanya dia langsung datang sendiri ke sana atau lewat seperti yang saya katakan tadi ada kalanya orang itu yang ngerti ya mencari sesepuhnya pemengkunya atau jurukuncinya yang yang mengerti tapi yang gak ngerti yang merasa dirinya sudah itu orang gak apa ya istilahnya gak isek arpi dewi dan itu pun saya tidak bisa melarang juga tidak bisa apa ya merintah itu ya karena saya yang saya pegang itu dari beliunya sana ojo moyak lega diajak ojo nolak legi diajak itu yang jadi pegangan saya dan saya baik jembatan panjang maupun jumbo itu itu gak ada budgetnya gak ada budgetnya ya dan kebetulan banget dan ini persis banget ya Pak Yeletak jembatan panjang atau gerbang kanjuratu itu dibalik jadi tempat di depan warung Bapak Syahrul ini iya iya kebetulan ya punya warung iya ini tempat usaha tempat usaha ya Pak iya Pak jadi tempat usaha itu dimana aja boleh iya pokoknya halal halal dan barokal iya iya terus Pak ini saya juga tanya lagi Pak ya yang tadi mengenai orang setelah melewati atau melayan atau siapapun yang melewati gerbang tersebut itu hilang itu sudah berapa kali kejadian Pak le yang terjadi itu sudah lama ya sebelum 2013 ya tapi setelah itu Alhamdulillah ya bukannya saya itu menunda ya saya juga tidak tidak punya sesuatu yang istimewa tapi saya memang pernah meminta sama beliaunya yang memang selama saya jemenang disini saya meminta agar jangan ada sesuatu yang tidak saya ingin maksudnya terubahan lakarau itu yang gantar ya Alhamdulillah memang dengan mungkin kebetulan juga ya permintaan saya juga dibengarkan artinya selama saya disini belum pernah terjadi sesuatu yang di luar kecuali pada tahun 2013 yang saya sudah mengingatkan para piayu itu ya oh iya itu tadi belum diceritakan disini Pak belum diceritakan Pak yang piayu itu ya saya ingin tahu ceritanya sama mungkin teman-teman bisa tahu lah ini perspek lagi ke tahun 2013 ya gimana yang piayu itu Pak itu kan ada ada tiga piayu ya gak tahu itu ilmu apa juga gak tahu waktu itu keadaan laut surut jam berapa itu ya sekitar jam satu siang ya siang surut surut sangat surut sekali sampai luas orang sini namanya kerek 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 itu surut yang berkepanjang bisa setengah hari lebih lama apa ya lama surutnya lama kerek kerek ya oke nah itu ada rombongan para santri dan ada tiga piayu yang melakukan ritual di di bantai ya waktu itu saya pun ada yang menyuruh istilahnya untuk mengingatkan jangan ritual begitu itu tepat dimana posisinya tepatnya lurus di pondok saya yang gubuk bambu tadi yang lurus jalan ke sumur 7 oh disitu persis depannya oh iya disitu saya mengingatkan saya ada yang suruh mengingatkan saya ingatkan Pak Yayi ngabun sampun ritual tembriki nikimangki ombaknya kadang boteng di songko-songko apa yang dikatakan oleh Pak Yayi tadi itu dia sampun itu loh apa Pak ombak anak sikile sampun itu tahu apa Pak ombaknya nggak ada kakinya berarti dia itu kan merasa sudah apa ya akhirnya sudah merasa paling top nah sekarang ya tugas saya hanya mengingatkan setelah itu masalah mengingatkan dipakai nggak dipakai itu terserah yang saya ingatkan habis itu saya berjalan ke bibir pantai sampai di atas itu tahu-tahu ombak itu datang tiba-tiba langsung iya di belakang saya saya kan menghadap sana balik sana belum Pak Yayi tiga itu nggak ada langsung langsung berarti ucapannya tadi makanya hilat itu kan lidah lidah itu waduh tajamnya ngalah-ngalahi pedang kan gitu makanya percaya tidak percaya pantai selatan jangan dibuat main-main itu ini pesan saya lalu ditemukannya akhirnya jam dua setengah ketemunya setengah empat setelah para istrinya datang disini bawa macam-macam bawa pantai bayangan ya nah para santrinya itu bilang nih tadi itu di apa itu sudah diingatkan sama Pak di itu tadi yang di pondok itu tapi apa itu tidak mendengarkan akhirnya para istrinya itu minta tolonglah ya minta menunjuk supaya jasad kalaupun masih hidup ataupun mati kalau mati jasadnya bisa balik nah disitu kan memang sana pun tidak tidak menerima orang-orang seperti itu dianggap sana itu orang-orang seperti itu sampah dalam waktu kurang dari setengah jam nanti ini akan dikembalikan zaman tunggu di sana itu terbukti ini kan bilang seperti itu terbukti setengah jam sudah hanya semua ketiga-tiganya tapi maaf mulutnya tidak ada semua mulutnya itu maksudnya bibirnya apa iya ini kerowak kerowak ketiga-tiganya ketiga-tiganya nah dari situ kan tadi itu kan ucapannya iya walaupun apa sepandai apapun kalau diingatkan harusnya ya di seperti yang di sumur 7 itu kan ada pesan pesannya beliau ingat di sana sama juga di sini pesannya kan gini senajan kebak panerteng ini adegan adigun adiguno tanpo guno yang panggunan ini tanpo guno dalam arti kan gini senajan meskipun kita banyak ilmu kita ilmunya udahlah ya boleh dikatakan sudah tinggi tapi perbuatan kita itu semena-mena atau sombong sama dengan menyamai sang pencipta di sini gak ada artinya sesuai yang di islam lah Allah 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 sebenarnya manusia itu tidak punya daya kekuatan apa-apa itu memang yang benar terbukti pak ya terbukti terbukti sana ada tujuh sesuai tujuh sumur itu juga ada tujuh pesan yang harus di mengerti ya satu uret urup iku uret nah padaruk uret iku uruk terus dua memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro tuh yang ketiga ojo mangro ben ora kendu keempat sakti tanpo ilmi subih tanpo dunia istilahnya itu yang boleh dicatatkan seperti itu kita pandai tanpa tanpa berilmu sakti tanpa berilmu pandai kita tanpa istilahnya sekolah tinggi yang 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 kelima ngeluruk tanpo bondo luruk tanpo bondo seperti itu luruk tanpo bondo jadi kita itu menang tanpo kasoran menang tanpo kasoran yi yi betul itu berapa tadi 6 yang ketujuh joyo jaya jeningrat joyo jayani jeningrat lebur jening tangas putin yang pangkas yang ketujuh sejenis sifat apapun itu baik sombong apa sejenis apapun angkara murga itu kalah dengan kesat bang terlebur jening pangkas seperti oh artinya seperti itu maksudnya oke itu tujuh paweling yang harus dimenertai dulu ada saya bikinkan seperti anug gitu tapi karena dari bambu mungkin agak rapuh terus rapuh ditaruh di dalam di dalam mungkin itu mas yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf ya itu tidak saya tambahin tidak saya kurangi apa adanya jadi arti dari jurukunci sebenarnya yaitu mengunci sejarah oke teman-teman jadi sekitar dulu video yang sangat singkat ini ya teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini dan men-subscribe channel ini sebelumnya teman-teman nanti di video berikutnya nanti ada saya akan mengonten bersama Bapak Syarul lagi ya teman-teman jadi ada deh nanti kalian bisa tahu di video selanjutnya oke terima kasih teman-teman jadi segitu dulu dari saya Helmy dan sebelah kanan saya Bapak Syarul ya wis terima kasih banyak sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.